Intro Mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga Tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia Kalau begitu dua Bukan fisik, bukan tenaga Tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak Alhamdulillah Yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini Yang diukur adalah fisik Itu maka sebelum masuk tadi dua kali kena tembak Yang diukur dari mobil 35, 36 Boleh masuk? Boleh Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga Mungkin tak masuk Turun Abdul Somad Rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini Lalu begitu dipasang Lampu merah Maka ini tidak layak untuk masuk Wilayah bebas korupsi WBK Sebetulnya sakitnya tak seberapa Malunya Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana Jadi yang membuat mental orang ini rusak Yang pertama Saya takut silap salah Saya takut silap salah Jadi saya batasi dalam Enam poin Satu poin itu saya bicara Sepuluh menit Kali enam Enam ratus militer Itu untuk tausiahnya Setelah itu baru ada tanya jawab Yang bisa saya jawab Yang tak bisa saya bawa balik pulang Nanti saya jawab di rumah Pakai video Setelah itu baru di upload Di channel Ustadz Abdul Somad Oficial Jangan lupa subscribe Dan like and share Serta komen Jadi poin yang pertama Yang merusak mental ini adalah Mindset Mind otak Set Settingan Susunan Jadi disini memang sudah disetting Ini laki-laki Ini perempuan Disini letak kamera Disini letak pembawa acara Disini letak pak ketua Disini penceramah Ini settingan Nah ada settingan itu yang rusak Dan settingan itu berada di kepala kita Maka disebut dia dengan Mindset Mind Otak Set Settingan Susunan otaknya itu salah Kalau bahasa orang di pasaran Kenapa dia begitu? Melintang otaknya Sungsang otaknya Mohon maaf mungkin kasar Tapi memang begitulah yang terjadi Mind Otak Set Settingan Susunannya Ada juga yang mengartikan mindset ini lain Mind Otak Set Setan Mindset Otak Setan Kalau bicara dengan dia yang baik-baik Lima menit pertama aja Masuk ke enam Setan udah mulai bekerja Na'udzubillah Jadi mindset itu Orang sudah Mengkotakkan Menampatkan Abdul Somad Sebagai Ustadz Terkenal Terkenal Ini meniru bahasa pak ketua tadi Katanya bukan kaleng-kaleng Jadi karena dia ustadz terkenal Tampil di TV Sudah begitu di mindset jamaah Maka kalau mengundang dia Yang pertama Mesti ditanya Honornya berapa Yang kedua Hotel bintang Yang ketiga Tiket pesawat dia Mesti yang bisnis Yang keempat Mesti itu dan ini Begitulah sudah mindset di kepala mereka Sementara Mindset yang ada di kepala saya Bahwa saya Tamat dari Al-Azhar Mesir Ketika dulu kami belajar di Mesir Waktu itu sedang krisis Dolar melambung 20 ribu Waktu itu Anak Indonesia mau dipulangkan Ada orang Mesir baik Namanya Mohandis Abdussalam Peternak ayam Yang memberikan bantuan 300 pon sebulan Lalu kami berkumpul lah Berjumpa dengan dia Kami tanya Mohandis Abdussalam Kamu banyak sekali menolong kami Apalah yang kau inginkan dari kami Apa kata Mohandis Abdussalam Tak usah kalian doakan saya Pulang kalian ke Indonesia Sebarkan Islam ini Itulah yang ada di mindset kepala saya Jadi kalau orang tidak paham Dia tanya Ngapai Ustadz masuk ke suku talang mama Suku akit Suku laut Anak dalam Suku kubu Suku Kubu kemarin Saya baru pulang Kubu dengan anak dalam Kemudian sebelumnya Suku laut Suku talang mama Talang perigi Talang jerinjing Masuk semua Karena mindset Bahwa Saya Mesti menyampaikan ini Karena kalau tidak Saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pentingnya mindset kita Karena kalau Salah ini Luar biasa Sebagai Ustadz Kalau saya Posisikan diri saya Saya mesti Dilayani orang Nanti kalau lambat Menjeput Marah Kalau tidak dikasih tiket bisnis Marah Kalau tidak nanti Diletakkan di hotel Bintang 5 Marah Karena sudah Menempatkan diri Kalau bahasa orang Melayu Itu mempertinggi Tempat jatuh Jadi Ustadz bagaimana Membentuk Dalam kepala Ustadz Ini tak bisa Karena tak ada alat scannya Maka saya ceritakan Saya memposisikan diri Sebagai Pelayan Agama Pelayan Tuhan Menyebarkan agama Allah Makanya Saya pergi kemana-mana Tak pernah saya tanya itu Beberapa panitia menanya Ini nanti pesawatnya apa Tiketnya bagaimana Saya bilang Saya Kalau ada mobil kalian menjemput Di pekan baru Saya datang Datang tak dijemput Balik tak diantar Tapi saya bukan jelangkung Jadi Begitulah Menurut saya Pentingnya Mindset ini Karena kalau sudah Kita posisikan diri Kita salah Salah berpikir Akan membuat Salah bicara Salah bicara Akan membuat Salah bertindak Itu sudah sepaket Yang tiga itu Kenapa dia Salah bertindak Karena salah bicara Kenapa salah bicara Karena salah berpikir Kalau bapak ibu Memposisikan diri Mesti dilayani orang Sulit Tapi kalau sampai pada level Sudah kami ini Lulus sebagai PNS Untuk melayani Maka saya yakin dan percaya Predikat tertinggi WBBM itu Secepatnya diperoleh Insya Allah Karena ujungnya Melayani Melayani WBBM Tujungnya melayani Untuk saat ini Mnya itu baru Sebatas merah Dasi merah Dan jilbab merah Tapi lama-lama Nanti insya Allah Sampai pada Melayani Umat Ambil contoh Simple tentang Lulus menjadi Pegawai negeri sipil Yang satu menganggap Lulusnya dia Sebagai PNS itu Adalah Amanah Tanggung jawab Kalau dia Pegawai Pemprov Salah dia sekali Berarti dia Akan dihisap Di akhirat Dituntut oleh 6,7 juta Penduduk Riam Kalau dia Pegawai kota Pekanbaru Salah dia Berarti amal dia Akan diambil Dihisap Dihitung oleh Penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang Itu kalau Pikiran dia Dia sebagai pelayan Tapi kalau dia Menganggap Lulus ini Adalah sebagai Hadiah Maka setelah Hadiah Inilah kesempatan Untuk mengambil Keuntungan Maka sesungguhnya Sudah salah berpikir Efek dari salah berpikir Akan salah bicara Efek dari salah berpikir Akan salah bertindak Jadi memang Mindset ini Betul-betul diluruskan Dan itulah Yang selalu Diulang-ulang Dalam khutbah Jum'at Dalam tausiah Bahwa kita ini Adalah Hamba Allah Bukan Hamba Harta Bukan Hamba Kuasa Bukan Hamba Apa-apa Tapi kita Memang betul-betul Memposisikan diri Ini adalah Sebagai amanah Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada Dua Anak Lajang Mau meminang Anak gadis Cantik Jelita Rupawan Bangsawan Berdarah Biru Ketika Fit and Proper test Ditanya Kamu Bisnis Pak Kamu PNS Kira-kira Ibu Sebagai Ibu Yang melahirkan Anak gadis Tadi Milih PNS Atau yang tak PNS Diam tuh Dalam hadisnya As-suku tu'alamaturi Diam tanda setuju Orang akan milih PNS Karena PNS ada jaminan PNS ada Kesejahteraan PNS ada Masa depan Jadi Menjadi PNS Satu sisi Adalah hadiah Prestasi Tapi di sisi lain Juga adalah Tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya yakin dan percaya Pengadilan tinggi agama Pekanbaru Mendapatkan Wilayah Bebas korupsi itu Adalah Karena Mindsetnya Yang sudah lurus Tadi Insya Allah Amin Tapi lurus Pagi Bisa bengkok Siang Itulah Makanya Kita selalu Diajarkan Untuk istiqomah Karena godaannya Yang luar biasa Itu Poin yang pertama Berarti sudah Habis 10 menit Sekarang Masuk Poin yang kedua Yang membuat Orang Itu Menjadi Rusak mentalnya Adalah Dia Menggantungkan diri Kepada Benda Kalau Saya Naik Mobil ini Saya akan Dihormati Orang Kalau Saya Naik Ojek Maka Saya Tidak Dihormati Orang Tergantung Kepada Benda Kalau Saya Pakai Sepatu Merek Ini Saya Dihormati Orang Kalau Saya Pakai Baju Seharga Ini Saya Akan Dimuliakan Orang Ketergantungan Kepada Benda Ini Bahaya Inilah yang Disebut Dengan Materialism Benda Itu Materi Orang Yang Menggantungkan Diri Kepada Benda Materialism Perempuan Yang Selalu Memandang Benda Harta Disebut Dengan Perempuan Materi Karena Yang Dilihat Benda Saja Hari Ini Ini Yang Terjadi Bapak Ibu Cobalah Lihat Orang Orang Akan Melihat Dia Naik Apa Termasuk Kalau Kita Bertamu Ke rumah Orang Kalau Kita Naik Sedan Mahal Keluar Cappuccino Tapi Kalau Naik Ojek Air Putih Saya Alhamdulillah Kepengadilan Tinggi Ini Teh Manis Itu Berarti Agak Tinggi Itu Standar Manusia Itu Memang Melihat Benda Tadi Maka Banyak Orang Tergantung Kepada Benda Merek Handphone Segala Macam Eh Ustaz Sobat Ngomong Aja Ceramah Jangan Tergantung Kepada Benda Tapi Handphone Dia Mahal Juga Handphone Saya Apa Adanya Sudah Retak Pun Ujung Jadi Jangan Pernah Menggantungkan Kepada Benda Karena Efeknya Itu Akan Luar Biasa Sekali Ada Pemegang Kunci Baitul Maqdis Palestina Dipegang Oleh orang Yahudi Dia Mau Menyerahkan Kunci Palestina Ini Kepada Khalifah Waktu itu Khalifahnya Umar Bin Khattab Aku Mau Menyerahkan Kunci Baitul Maqdis Tapi Dengan Syarat Umar Bin Khattab Itu Mesti Datang Mengambil Kemari Ya Kata Umar Islam Umar Akan Datang Ke Palestina Dari Kota Al-Madinah Al-Munawar Bayangan Si Yahudi Tadi Umar Bin Khattab Itu Akan Datang Dengan Baju Jubah Sutra Yang Besar Megah Mewah Kereta 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 Kencana Pengawal Sejauh Mata Memandang Maka Dia Siap Siap Sudah Megang Kunci Mana Umar Bin Khattab Yang Katanya Gagah Perkasa Hebat Penguasa Semesta Mana Dia Tiba-tiba Dari Kejauhan Nampaklah Seekor Keledai Keledai Itu Lebih Kecil Dari Kuda Lebih Besar Dari Lebih Kecil Keledai Lalu Kemudian Lebih Besar Dari Kambing Lebih Kecil Dari Kuda Umar Bin Khattab Naik Keledai Ganti-gantian Dengan Hambah Sahayanya Berdua Kadang-kadang Umar Di atas Hambah Sahayanya Di bawah Kalau capek Hambahnya Di atas Umar Di bawah Pas Mau Masuk Ke Pintu Palestina Kebetulan Waktu itu Jamnya Jatah Umar Di bawah Hambahnya Di atas Sampai Kesitu Bertanyalah Pendeta Yahudi Tadi Mana Umar Bin Khattab Itu Antara Kalian Berdua Inilah Dia Umar Bin Khattab Terkejut Dia Agama Apa Yang Mengajarkan Orang Tidak Menggantungkan Diri Kepada Benda Kalau Kita Dihormati Orang Karena Mobil Kita Nanti Mobil Itu Dijual Kita Tak Dihormatinya Lagi Kalau Kita Dihormati Orang Karena Pena Kita Harganya 10 Juta Hilang Pena Itu Dua Hari Dua Malam Kita Menangis Kalau Kita Dimuliakan Orang Karena Benda Jam Tangan Kita Ketika Jam Itu Tak Lagi Melekat Inilah Yang Membuat Orang Banyak Kena Penyakit PPS Post Power Syndrome Dulu Ketika Benda Itu Masih Melekat Di Tangan Dimuliakan Orang Disanjung Orang Tapi Ketika Tidak Ustadz Sendiri Bagaimana Mengantisipasi Diri Ustadz Supaya Tidak Terikat Dengan Benda Itu Yang Pertama Bahwa Kita Mesti Sadar Lahir Kedunia Ini Tidak Membawa Benda Saya Mohon Maaf Tidak Mohon Diktir Bapak Ibu Hanya Sekedar Bertanya Yang Lahir Bawa Jam Dinding Akhrajakum Membutuni Ummah Hatikum La Ta'lamuna Syai'a Kau Keluar Dari Perut Ibumu Kau Tak Bawa Apa Apa Kau Tak Punya Apa Allah Tak Mengatakan La Tahmiluna Syai'a Tapi Allah Mengatakan La Ta'lamuna Syai'a Kau Tak Tahu Apa Apa Jangankan Benda Pengetahuan Yang Di Dalam Pun Tak Ada Di Bawa Jangankan Pengetahuan Tentang Hukum Pernikahan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Namapun Tak Tahu Saya Ini Abdul Sohmat Kan Karena Dikasih Yang Lahir Sudah Bawa Plakat Nama Tak Ada Nama Kita Pun Dikasih Orang Betapa Sombongnya Benda Yang Melekat Pada Diri Kita Hari Tapi Ustaz Sombong Kami Tengok Pakai Baju Mahal Dikasih Orang Pergi Ke Yogyakarta Singgah Ke Toko Batik Kami Pak Ustaz Boleh Pakai Pak Ustaz Pakai Setelah Dipakai Di Potonya Rupanya Untuk Balehu Pergi Ke Jambi Jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur Kemarin Alhamdulillah Pak Ustaz Sekarang Tak Sanggup Lagi Penjahit Penjahit Kami Di Kabupaten Itu Untuk Mencetak Batik Batik Dulu Tak Laku Setelah Kami Pajang Poto Ustaz Balehu Besar Besar Tak Sanggup Penjahit Itu Lagi Permintaan Banyak Alhamdulillah Kata Saya Senang Pak Bupati Tapi Ada Yang Mau Kami Sampaikan Apa Itu Pak Royalty Belum Bisa Kalau Kita Terikat Dengan Benda Pergilah Saya Kemal SKA Sampai Di Atas Saya Tengoklah Harga Baju 500 Rp Mahal Ini Turun Saya Ke Lantai Bawah Diskon 100 Saya Beli Yang 100 Saya Beli 5 Biji Saya Pakai Dipuji Orang Bagus Disitu Saya Paham Bahwa Bukan Bajunya Tapi Yang Memakainya Jadi Kalau Adalah Bajet Bapak Ibu 500 Rp Beli Sajalah Baju Yang 100 Yang 400 Itu Belikan Lapan Saksemen Itu Lebih Bermakna Dan Andai Baju Itu Hilang Diciri Orang Dijemuran Kita Tak Terlalu Bersedih Ustaz Baju Ustaz Hilang Malah 100 Rp Kami Sangka 500 Kelen Aja Baik Sangka Keterikatan Kepada Benda Ini Luar Biasa Bapak Ibu Saya Terus Terang Di Depan Ibu Ibu Kalau Cerita Gelang Dengan Cincin Takut Saya Ibu Tersinggung Tapi Karena Kita Udah Lama Kenal Saya Yakin Tak Tersinggung Saya Udah Pola Balik Ke Kantor Adalah Jamaah Kita Kata Dia Ustaz Kakak Kami Itu Waktu Meninggal Cincin Gelang Subang Rantai Antingnya Satu Cuci Tangan Kenapa Karena Dia Menggantungkan Dirinya Pada Benda Kalau Benda Dia Pakai Pedinya Naik Kalau Benda Dia Pakai Pergi Undangan Mendonga Tapi Kalau Benda Tidak Ada Dia Macam Anak Ayam Kena Minyak Lampu Lalu Saya Tanya Kemana Mana Sekarang Ibu Meninggal Dimanalah Gelang Cincin Rantainya Itu Sekarang Habis Dibawa Lakinya Itu Yang Laki-laki Model Seperti Itu Tak Ada Di PT Yang Maksud Saya Ibu Tak 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 Menggantungkan Diri Kepada Benda Tapi Ustaz Kami Tengok Pake Benda Juga Peci Ustaz Lain Dari Yang Lain Dikasih Orang Tulisannya Apa Bacaannya Itu Pak Ustaz Sebelah Kanan Muslim United Sebelah Kiri Sedulur Saklawasi Sedulur Saudara Saklawasi Selamanya Kenapa Bahasa Jawa Orang Yogyak Cincin Pak Ustaz Dikasih Orang Tengoknya Saya Batu Saya Kumpul Kumpulkan Batu Hampir 200 Takut Pula Saya Jangan Penyembah Batu Tapi Ustaz Jangan Terikat Kepada Benda Karena Keterikatan Pada Benda Ini Bahaya Merusak Integritas Dan Ketika Kita Mati Dia Tinggal 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 Maka Beberapa Cincin Saya Lelang Daripada Saya Bak Mati Bagus Saya Lelang Kami Juallah Cincin Batu Rubi Di Hotel Madani Medan Depan Istana Maimun Terjual Cincin Ustaz Somad Batu Rubi 50 Juta Dipakai Orang Perempuan Suaminya Dari Belanda Pakainya Mantap Lata Saya Semua Duit 50 Juta Ini Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karena Itulah yang akan Mengalir Baca orang Quran Satu hari Dua Juz Satu bulan Hatam Dua kali Satu tahun 24 kali Itulah yang mengalir Adapun kita Pakai dia Kemana-mana Maka Sesungguhnya Keterikatan Pada Benda Ini Amat Sangat Merusak Dari Mulai Harga Baju Jam Tangan Cincin Gelang Rantai Peci Mobil Dan lain Sebagainya Habis 20 menit Yang ketiga Kita Kalau cerawah Di WBK Itu memang Mesti-mesti Detil Karena tak boleh Ada korupsi Sikit pun Termasuk Korupsi Waktu Luar biasa Poin yang ketiga Adalah Jangan Sampai Cinta Habis Habis Untuk Makhluk Allah Kalau Sampai Bapak Menghabiskan Cinta Bapak Untuk Ibu Tiba-tiba Ibu Itu Berpindah Kelain Hati Gelap Dunia Ini Pak Begitu Juga Sebaliknya Ibu Jangan Terlalu Habiskan Cinta Ibu Ke Bapak Karena Kalau Sampai Nanti Bapak Ini Direbut Pelakor Wah Ini Judul ceramah Ustaz Ini Provokasi Ini Merusak Ini Makanya Dalam hadis Dikatakan Habib Habibaka Haunamma Asa Ayyakuna Baghidaka Yaumamma Benci Dan Cinta Tempatnya Sama Sama-sama Dalam hati Maka Berapa Banyak Orang Pagi Benci Petang Sayang Petang Benci Malam Cinta Dan Lain Sebagainya Maka Habiskanlah Cinta Itu Untuk Yang Bermanfaat Buat Allah Kenapa Ibu Cinta Ke Bapak Karena Dengan Cinta Ke Bapak Bermanfaat Nabi Itu yang mengatakan Bukan Abdul Soman Kata Allah Bapak Itu Bisa Jadi Surgamu Wanaruki Dia Bisa Jadi Neraka Jadi Ibu Cinta Ke Bapak Karena Allah Cinta Ibu Sama Bapak So sweet Apa Dasarnya Karena Dialah Surgaku Karena Dialah Neraka Ibu Bisa Masuk Neraka Gara-gara Bapak Ibu Juga Bisa Masuk Surga Gara-gara Bapak Jadi Cintanya Karena Allah Pagi Ini Saya Diminta Untuk Menasehati Seorang Ibu Yang Kehilangan Anak Sedang Lucu-lucunya Apal Kur'an Lima Jus Umur Enam Tau Apa Pukulan Tak Berat Diminta Saya Menasehati Ibu Itu Sementara Anak Saya Seumur Itu Juga Saya Khawatirnya Kita Nasihati Orang Besok Anak Kita Meninggal Kadang Ustaz Cash And Carry Ujian Itu Datang Maka Saya Nasihati Ibu Sayang Kepada Dia Tapi Ada Yang Lebih Sayang Daripada Ibu Allah Lebih Sayang Ibu Sayang Kepada Dia Tapi Sayang Ibu Hanya Di Depan Mata Ketika Dia Pergi Sayang Ibu Allah Tak Pernah Luput Kasih Sayang Dengan Dia Allah Sudah Menuliskan Bahwa Dia Meninggal Kham Sin Al-Fasanah Qobla An Yaklu Kassam Wati Wal Ard Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi 50.000 Tahun Sebelumnya Hadis Sahih Muslim Allah Sudah Menetapkan Bahwa Dia Meninggal Ibu Sabar Maka Ada Amal Yang Lebih Besar Daripada Jihad Mati Fisa Bililah Ada Amal Yang Lebih Hebat Daripada Membangun Masjid Ada Amal Yang Lebih Dahsyat Daripada Tawab Sa'i Dan Umroh Amal Ini Tidak Perlu Keluar Duit Tak Perlu Keluar Keringat Tak Perlu Keluar Tenaga Diam Saja Apa Nama Amalnya Sabar Makanya Banyak Bapak Yang Mau Mama Mau Masuk Surga Sabar Menghadapi Papa Ada Amal Yang Luar Biasa Tidak Keluar Duit Tak Keluar Darah Tak Keluar Tenaga Tak Keluar Keringat Hanya Duduk Saja Sabar Menerima Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Memang Cinta Kepada Anak Itu Yang Membuat Orang Rusak Integritas Anak Mau Handphone Baru Harganya 25 Juta Gaji 5 Juta Istri Pergi Undangan Pulang Dari Undangan Mata Bekunang Kunang Gelap Gelap Pandangan Makan Kambing Tidak Sob Kambing Tidak Gulai Kambing Tidak Kenapa Begini Nampak Tadi Di Tempat Undangan Orang Gelang Besar Betul Cinta Kepada Istri Membuat Orang Korupsi Cinta Kepada Anak Membuat Orang Rusak Integritas Terlalu Sayang Kepada Suami Suami Minta Itu Minta Ini Ibu Juga Mesti Memberikan Kau Kan Sudah Kerja Aku Yang Mengizinkan Kau Kerja Maka Gajimu Kalau kau Mau Masuk Surga Cepat Kasihlah Ke Abang Besar Semua Surat Surat Tanah Inilah Semua Salah Satu Efek Dari Kalau Cinta Kita Habiskan Orang Jatuh Cinta Ini Bisa Gila Pak Laki Laki Yang Gila Namanya Qais Perempuan Yang Digila Gilakannya Itu Namanya Layla Mohon Maaf Kalau Ada Maka Disebut Dia Dengan Layla Majnun Padahal Yang Gila Itu Qais Tak Disebut Qais Majnun Layla Majnun Artinya Tergila Gila Kepada Layla Sampai Akhirnya Datang Datanglah Orang Bertanya Kepada Dia Ad Dunia Turidu Alayla Turidu Amid Dunia Wama Fit Tawayyaha Hai Qais Ya Kalau Kau disuruh Pilih Dua Mana yang Kau Pilih Layla Atau Dunia Berserta Isinya Ada Dua Pilihan Ini Ada Dunia Ada Layla Mana yang Kau Pilih Dijawablah Qais Lahu Baruni Alihah Ahab Ilayah Wa Ashfa Libal Wah Kata Qais Debu Yang Menempel Di Selop Sendal Layla Lebih Kucinta Daripada Dunia Berserta Isinya Ini Bisa Bapak Pakai Untuk Ibu Wah Mana Yang Abang Pilih Antara Dunia Atau Adinda Kata Bapak Debu Yang Menempel Di Sendal Lebih Menyembuhkan Luka Hatiku Daripada Dunia Berserta Isinya Apa Kata Ibu Itu Menjawab Itu Kan Ceramah Ustaz Salman Dia Tak Tahu Habis Paket Ibu Tugara Ustaz Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Cinta Kepada Layla Sampai Bisa Membuat Gila Itulah Yang Membuat Orang Gila Jabatan Gila Cari Duit Gila Habis Semuanya Hanya Untuk Cinta Kepada Manusia Kepada Anak Kepada Makhluk Kepada Yang Lain Lain Nau Berangkat Haji 20 Tahun Kalau Mau Berangkat Cepat ONH Plus ONH Plus Paling Murah 100 Juta Yang Mau Dibangkatkan Ini Orang Tua Karena Cinta Kepada Orang Tua Orang Bisa Masuk Neraka Maka Hanya Disebut Berbuat Baiklah Kamu Wa Amfiku Min Tayyibat Yang Baik Baik Saja Berapa Banyak Orang Di Indonesia Untuk Menyenangkan Hati Orang Tuanya Dia Korupsi Ya Allah Aku Tahu Korupsi Ini Haram Tapi Untuk Menghajikan Makku Ya Allah Kata Malaikat Saya Nak Otak Kau Aja Makanya Dalam Hadis Sudah Dikunci Dia Tidak Menerima Kecuali Yang Suci Suci Saja Yang Tak Suci Tak Diterima Allah Kau Sedang Apa Mencuci Mencuci Itu Baik Tapi Ternyata Airnya Air Kencing Mana Bisa Mencuci Pekai Air Kencing Mencuci Mesti Pekai Air Mutlak Air Suci Tahir Beruduk Dengan Air Tahir Suci Dan Mensuci Kalau Tidak Maka Tidak Diterima Saya Mohon Maaf Juga Kepada Buk Suci Kalau Ada Yang Menonton Habis 30 Menit Poin Yang Keempat Poin Yang Keempat Kalau Kita Mau Jaga Integritas Ini Adalah Bahwa Semua Yang Kita Makan Itu Akan Menjadi Darah Daging Gaji Gaji Pendapatan Ustaz Somad Yang kami Keluarkan Zakat Ini Apakah Gaji Saja Pak Ustaz Semua Saya Bilang SPPD Uang Sipak Uang Tunjang Uang Sundul Uang Tanduk Total Semua Dapat 10 Juta 2,5% 250 Juta Sejuta 25 Ribu 1 juta 25 10 Juta 250 Dapat 100 Juta 2,5% Dapat 1 Miliar 25 Juta Semangkok Nasi Lemak Saya Tak Setuju Kalau Nasi Lemak Apa Ustaz Oke Ketupik Gula Ipaku Tak Usah Kita Permasalah Kan Masalah Ini Lalu Kemudian Semangkok Bakso Dibeli Dari Duit Haram Disuap Dengan Doa Allah Mabarik Berubah Dia Setiap Daging Di Badan Dia Tumbuh Dari Yang Haram Tempatnya Api Neraka Turun Abdul Somad Dari Masjid An-Nur Tegak Di Bawah Di Atas Timbangan Timbangan Dulu Jangan Silahkan Naik Wah Tentu Ustaz Duluan Ustaz Selalu Terdepan Pas Giliran Undangan Makan Ustaz Dulu Pas Timbangan Ustaz Dulu Begitu Juga Waktu Saya Masuk Ke Rumah Sakit Umum Harifin Ahmad Masuk Ke Ruang ICU Saya Dulu Dipakaikan Mereka Baju Masuk Bapak Tak Masuk Kami Di Luar Aja Pak Usa Begitu Saya Keluar Saya Tanya Kenapa Saya Aja Masuk Disitulah Penyakit Menular Sampai Ati Jaman Naiklah Saya Ke Atas Timbangan Tadi Rupanya Di Atas Timbangan Ada Sepuluh Knot Diletakkan Kaki Jari Jari Langsung Keluar Ada Datanya Kolesterol Gula Darah Sanggih Timbangan Bisa Dibacanya Tapak Kaki Lama Temen Tepikir Saya Andai Nanti Tidak Akhirat Ada Timbangan Model Macem Itu Naik Setelah Itu Keluar Tulisan Print Out Abdul Somad Berat Kau Lima Puluh Kilo Yang Halal Sepuluh Saja Padahal Selama Ini Doa Kita Rabbana Atina Fit Dunya Asanah Wafil Akhirati Asanah Wakina Azabat Benar Saya Kadang Cerita Tentang Neraka Ini Banyak Orang Tersinggung Alah Cerita Cerita Neraka Macam Dijamin Tak Masuk Neraka Aja Kita Berharap Tapi Saya Yakin Di PTA Ini Tak Ada Tersinggung Karena Kalau Asal Masalah Acara attack Di Tonton Webinar Seluruh Indonesia Di Daerah Daerah Kalian Yang Di Luar Sana Belum Jamin Ini Kalau Kita Ramah Pipi Kita Tak Sakit Lati Tak Ada Jerawat Yang Sakit Itu Cuman Yang Punya Jerawat Dan Yang Lebih Bisul Jadi jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah berarti kau bercerawat bubisur yang dibahasnya empat itu aja, selingkuh narkoba, korupsi emosi, apa? empat itu ada pada dirimu kalau tak ada, tak akan tersinggung kita itu maka ibu-ibu di PTA bukan baru nih, senyum-senyum aja kenapa? mereka bersih tak ada itu dalam diri dia yang tak senyum, saya tak tahu, orang pakai masker apa impian yang bolehkan Allah SWT jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit Arab ceramah lah saya pas ceramah ustad ini ungkapan terima kasih kata dia iya, iya, iya kata saya biasa orang kadang kasihnya koper begitu dibuka, ditengok isinya kapal selam dari Pelembang tempe kapal selam buka mata, minum cukup selalunya saya tengok ah, paling-paling ini kerupuk kadang kerupuk tapi sekali ini lain saya buka, saya tengok duit berdebar saya mau diambil tak masuk akal masa ceramah satu jam duitnya sebanyak itu mau tak diambil mau bazir mau bazir ini tapi terpikir saya aku ambil aku belikan ke beras makan haram anakku datang saya tanpa bisik belikan aja ke mobil akhirnya saya serahkan ke masjid untuk pembangunan masjid habis tak ada makanya saya pribadi tak ada aku bayangan orang coba tengok situ tulis wah ustad somat ada ustad rumah orang dari emas dindingnya enggak kenapa? karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat saya langsung saya letakkan ke liang lahat saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu jasad itu terlentang lagi diletakkan di tengkuk hadapkan muka orang meninggal tubuh meninggal tupak hidung ini ditempelkan ke dinding ini dinding hidung itu tempel bapak ibu kalau mau merasa di liang lahat nanti malam tidur letak nanti ke dinding tempat tidur saya menempel ke dinding jadi kalau saya tidur malam saya menghadap ke dinding hidung saya saya tempelkan ke dinding beginilah aku mati nanti liang lahat supaya kita ingat betul kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga termasuk saya siapa mau menceramahi saya? sengaja saya pakai topi pet pakai baju kaos datang saya mau mendengarkan ceramah kita ini tak boleh hanya menceramahi orang kita mesti dengar ceramah supaya tahu kita rasanya diceramahi orang jadi saya mau mendengar lah ini dengar apa kata pengurus masjid? karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad maka kami mintakan supaya memberikan kultum astagfirullah saya tak pakai peci saya bilang pakai peci saya akhirnya buka tapi pakai peci pecinya tak masalah baunya yang luar biasa jadi saya yang menasehati saya itu adalah nah itulah makanya saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur karena itu lagi yang bisa menasehati orang di rumah makan itu bu pak banyak yang tak selera makan kenapa? itu tiap hari dia tengok tanya lah orang rumah makan begitu juga dengan desainer-desainer pakaian pemekup artis-artis itu yang tiap hari jumpa perempuan banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan iya begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja tak masuk lagi termasuklah orang di pengadilan tinggi agama tapi yang belum dapat WBK kalau udah dapat itu udah luar biasa saya kalau yang live kayak kalau yang live langsung disini ini tak perlu saya khawatirkan yang khawatirkan yang webinar-webinar ini lah tapi yang dimuliakan Allah SWT jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini atib mat'amak takun mustajabat da'wah jaga makananmu karena itulah sebab-sebab do'amu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah SWT habis 40 masuk 50 apa yang saya tengok dari tadi jam jam kalau untuk bahan ceramah insyaAllah saya tak ada tulisan lagi itu aja itu aja tiap hari masuk yang kelima poin kelima padahal yang berdosa itu kan tangan kenapa pula kata dia ubun-ubun ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak orang bisa kena stroke ringan itu makanya sujud kita itu mesti lama Allahu Akbar Subhanallah Rabbiyallahu Subhanallah Rabbiyallahu sampai darah itu turun ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk udah tiga lagi kata darah itu apanya maksud serius tak sembahyang itu maka bapak ibu sehat-sehat segar-segar padahal tugas di PTA ini berat kenapa karena sujudnya sempurna Subhanallah Rabbiyallahu banyak orang sujud itu macam tempel pos tuh tak 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 mantang-mantang tempat kerja dia pakai martil cepat dia buat ini berpengaruh luar biasa darah ini nausiatin ubun-ubun kazibatin pembohong khotiatin pelaku dosa padahal yang melakukan dosa kaki padahal yang melakukan dosa tangan padahal yang melakukan dosa mata padahal yang melakukan dosa telinga yang melakukan dosa maaf kemaluan tapi kenapa dikatakan ubun-ubun karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang di telepon ini siapa yang memerintahkan ini ubun-ubun misalnya atas jangan ubur-ubur ubun-ubun inilah yang memerintahkan itulah makanya ketika kita wuduh itu yang diusap kepala ubun-ubun ambil lagi mazhab syafi'i ubun-ubun saya kalau ceramah buka topi itu tujuannya untuk memperhatikan langsung yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul yang gundul dia hantu singgung saya ada niat ngomongnya jadi itulah makanya kepala itu diusap dan ternyata kata pakar otak saya pernah didudukkan satu majlis dengan pakar otak kalau saya pakar di bidang otak-otak pakar otak didudukkan sama saya saya membahas ayatnya dia membahas otak kata dia otak kita ini pak ustad itu disken satu hari lima kali ada alat skenernya subhanallah masyaallah sama macam ajaran islam satu hari kita men-scen kepala lima kali subuh zuhur asar maghrib isya' itu yang jamaah webinar ada pun di pta tahajudnya itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia yang terhormat yang luar biasa jadi setiap saya mengatakan itu itu bisa jadi doa belum terwujud jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya dikirim Allah malaikat apa kata malaikat amin kabulkan doa orang ini wala kamisluh maka kau dapat sama seperti yang kau doakan lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi pak ustad apa pula yang merubah integritas kita maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus gara-gara makanannya kotor berefek ke kepala makanya saya kalau diajak orang makan terus saya tengok-tengok dulu orang saya tengok ustad makan kita aduh saya sibuk betul tak mau kenapa saya tahu ini paling-paling nasi kotak ceramah lah saya di bank konvensional saya kalau diundang ceramah konvensional saya tetap datang tapi makanan duit yang dikasih tak kasih lah kueh kota saya sedang puasa sunat balik dari ceramah pas di bawah playover azan maghrib Allahuakbar Allahuakbar begitu saya buka oh lemper mau dilewatkan Allah Mubarak datang bisikan malaikat haram Abdul Soman apa kata setan halalkan dengan bismillah setan ini pandai saya tahan saya tahan saya tahan sampai jam ceramah maghrib di Sakuntala ceramah maghrib Sakuntala bla 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 buka puasa pakai air putih Allah Mubarak sampai isyak habis isyak tanya jawab panjang pula tanya jawab lagi daripada pengajian habis itu pulang nanti enak ini makan kerang rebus di jalan nangkah sampai sudah turun mau ini nampak saya lah orang maaf buta jual kuaji saya tanya mau kemana mau pulang pak gitu dia dimana tempatnya jalan paus dah malam dah jam habis isyak pengajian jam 9 jalan kaki ke paus paling tidak dia jalan 30 menit lagi saya tunda makan saya bawa dia ayolah saya antar ke paus saya antar ke paus saya kasihkanlah kuih kotak tadi ternyata jatah dia lah itu berarti Ustaz kasih dia makan haram enggak karena itu kepentingan umum orang susah ada penuntut kita mengambil manfaat disitu maka tak boleh makanya kalau ada duit-duit haram serahkanlah ke masalih amma yang dinikmati jadi maksud Ustaz boleh kami ambil duit haram mana tahu dah tak tertolak lagi ada kadang-kadang kondisi kita begitu sudah kita tolak juga ini kami saya takut merusak WBK kata dia sekali-sekali tak apa tak ada yang tahu sudah payah ambillah ambillah tapi berikan untuk masalah ammah untuk buat WC pakir miskin anak yatim dua saya bersama kawan-kawan membuat yayasan 35 orang kawan saya waktu sama-sama di IIN saya pernah di IIN pak tahun 96 kawan-kawan saya di Al-Azhar 35 orang kami buat yayasan datanglah satu waktu rapat saya kurang setuju kalau yayasan ini terlalu besar sampai 35 bagi orang kalau berat gemuk payah berlari kita sulit untuk buat keputusan saya bilang justru yayasan itu kalau terlalu kurus dilarikan yayasan ini nanti biarlah gemuk kita musyawarah biarlah berat yang penting kita bersama akhirnya kumpul kumpul bulan 12 kemarin kami menyantung menyalurkan santunan beras 26 ton peliling Pekanbaru termasuk pondok pesantren di Sia ada yang dapat 600 kg pondok pesantren anak yatim du'afa di tepi sungai Sia tiap bulan kami salurkan saya khususkan saya berada di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu kedua tiap bulan Jumat khutbah Jumat habis solat Jumat bagi-bagi santunan malamnya ikhtikab dari jam 2 langsung muhasabah zikir dan doa pengajian subuh langsung tanya jawab supaya apa supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah 12 kali khutbah 12 kali ikhtikab 12 kali solat subuh pengajian 36 titik untuk kota Pekanbaru jadi tak ada alasan orang ngatakan apa tuh Abdul Somat ustad terbang inggap lebih banyak terbang daripada inggap 36 titik untuk tahun 2021 dari Januari sampai Desember itu untuk kepentingan bersama jadi kalau ada nanti ada komen-komen di Instagram di Youtube ustad Abdul Somat kok gak ada pengajian jenis bukan baru kau tak datang apa itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga bagaimana jangan sampai nasiatin kazibatin khatiah yang terakhir yang ke enam saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia yang mulia yang hakim-hakim mudah-mudahan ada satu diantara yang enam ini dimasukkan ke tes CPNS mengapa yang ditanya ubun-ubun yang terakhir adalah kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita tak bisa sendiri makanya Nabi Muhammad s.a.w. itu ada yang tua Abu Bakar ada yang muda Umar ada yang remaja Ali ada yang orang kaya Usman ada yang perempuan Asma membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah mesti ada orang lain Rabbis rahli sodri lapangkan dadaku wayassirli amri mudahkan urusanku wahlul uqdatam min lisani lancarkan bicara kulidahku supaya jangan patah-patah supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang wajalli waziram min ahli kasih aku penolong Nabi Musa ini Nabi Musa saja minta penolong mesti ada kawan menolong kasih aku penolong siapa itu Haruna Harun saudaraku jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi karena udah ada doa Nabi Musa Haruna masuk saya ke ruangan Pak Doktor Harun SHMH saya tengok piagam penghargaan dari menpan kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atas ini biasa tapi kalau kementerian pendaya gunaan aparatur negara dari semua dinas institusi lembaga negara diberikannya itu itu kan prestasi luar biasa kenapa tak ada yang bertubuk tangan Islam itu ada namanya punishment ada hukuman tapi Islam juga ada yang namanya reward itu ajaran itu ajaran Islam dan orang yang istiqamah konsisten ada lagi rewardnya yang luar biasa orang yang berkata rabku Allah konsisten dia tidak jatuh dia justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM maka Allah berikan tempat yang paling tinggi kalau kau minta berdoa kepada Allah mintalah surga yang paling tinggi surga jannatul sama macam kita jualan barang berapa kita tawarkan harga seratus ditawar orang 90 kita masih untung maka minta surga itu minta firdaus ini kadang ada orang doa ya Allah masukkan aku surga kaki limanya pun jadilah sikit lagi itu peneraka kita minta yang tertinggi itu tapi syaratnya tentu istiqamah dan kita bisa istiqamah kalau berjamaah itu tiga itu musti sepaket hijrah setelah hijrah istiqamah setelah istiqamah husnul khatimah kenapa orang tidak husnul khatimah karena tidak berjamaah kenapa orang tidak berjamaah kenapa orang tidak istiqamah karena tidak berjamaah dan tidak hijrah maka saya selalu ada sahabat sahabat kuas sahabat-sahabat saya saya kelola ini sahabat-sahabat ini ke UIN IAIN waktu itu namanya IAIN Pekanbaru UIN IAIN Suska 96 saya masuk tak selesai setahun kuliah pindah ke Mesir kelola di Mesir pulang ada angkatan kelola aliyah juga begitu kelas tiga aliyah Nurul Falah Air Moleh Indragiri Hulu Riau ada alumni maka saya masuk di alumni ini kelas tiga di Nurul Falah Air Moleh kelas dua di Muallimin Al-Wasliyah kelas satu di pesantren Darul Arafah sekarang tiga-tiga sekolah ini mengakui saya alumni tahun lalu saya ceramah bulan Februari di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia diundang saya ceramah saya waktu itu cemas juga disitu karena dulu saya sempat di UKM itu dua semester dan seingat saya harga satu semester seribu lapan ratus ringgit saya baru bayar setengah jangan-jangan ini diundang ini mau mereka tagih hidupan profesor-profesor datanglah seorang profesor mengatakan ada definisi baru tentang alumni 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 bahawa sesiapa sahaja yang belajar selama empat semei empat entah empat hari pokoknya saya masuk lah maka dia sudah dianggap alumni dan Ustaz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM topuk tangan semua sayalah yang paling bahagia waktu itu bersahabat jadi kalau saya datang dimana-mana itu saya menganggap sahabat begitu juga dengan saya ceramah disini bersama sahabat kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain kan tak begini bunyinya tentu kita jaga wibawa ini kan macam ngobrol aja macam cerita singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua umurnya hampir 80 profesor doktor saya selalu dengar ceramah Ustaz saya senang saya amalkan dan lain saya senang terus cerita kemudian anaknya mengatakan ceramah itu ada tiga Ustaz Somad yang pertama ceramah orator orasi itu adalah monolog sendiri dia saja yang kedua adalah ceramah yang model drama dihapal teksnya lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama yang ketiga adalah model ceramah dialogis seperti bercerita dengan jamaah Ustaz Somad penilaian saya pada ceramah model dialogis Ustaz seolah orang sedang bercerita dengan jamaah kata dia oh saya pun menganggu padahal waktu itu saya baru paham baru itulah baru saya paham saya lebih mengedepankan dialog dengan orang makanya setiap kajian itu selalu saya buka tanya jawab supaya apa supaya ada dua arah tapi beda menegur jamaah dengan negur Ustaz kalau Ustaz menegur jamaah depan orang banyak tapi kalau jamaah menegur Ustaz tak bisa dia mesti empat mata Ustaz ada yang mau saya sampaikan apa itu ada foto yang mau saya tunjukkan mana dia tahu Ustaz salahnya di mana iya peci saya miring ternyata peci kita miring pun kita tak tahu kalau tidak dikasih tahu orang saya selalu mengalami itu maka selalu saya luruskan peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu apa lagi yang ada di isi kepala kita miring orang lain yang meluruskan maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu oh berarti waktu sudah habis kadang batuk tadi jam saya saya mulai 10.25 sekarang 11.21 kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu anak hisapnya itu halus maka saya tadi sampai kemari jam setengah 10 acara jam 10 setengah 10 sudah datang saya dulu waktu mau baru pulang bu pak pulang dari mesir dulu kami ketika belajar di maroko tempat saya belajar namanya darul hadis itu kalau kita jalan di belakang dosen duluan dosen itu masuk kelas di kuncinya yang di belakang dia tak boleh masuk waka begitu pulang saya jadi dosen di uin saya terapkan itu masuk saya kunci saya aja sendiri di dalam lama-lama saya berpikir sudah sebulan dua bulan dua kemungkinan kalau aku tak bisa merobah mereka aku yang merobah ikut macam mereka akhirnya setiap jadwal jam 8 8.15 saya datang karena kalau saya datang jam 8 tidak ada orang sudah begitu maka disiplin yang ada di PTA bukan baru ini mesti diterapkan di seluruh kampus kantor mesti mengikut seperti ini kantor-kantor lain datang mesti dibanding saya sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA wahai webinar dimanapun berada maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat tapi yang sudah WBK tadi pula jangan sampai hanya puas sampai di WBK mesti ada peningkatan kalau masalah prestasi kita mesti lihat kalau dalam masalah ibadah kita mesti lihat ke atas tapi kalau masalah dunia berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar mengeluh kata dia Tuhan tidak adil kenapa? karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi tak ada harga mobil ini dia ngomong pesawat saya waktu naik pesawat pribadi itu Pak dijeput ke bukan baru di foto di share wah maaf pun komen hebat dia tak tahu awak naik sampan ke telah mawak begitu lah kalau kita ini selalu mendongak ke atas tapi kalau memandang ke bawah datang syukur kita orang tidak akan sampai pada derajat syukur kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia saya termasuk orang yang susah menangis banyak orang menangis sikit-sikit menangis sikit-sikit menangis saya susah makanya pernah saya disuruh membimbing ikhtikab ikhtikab itu kan mesti menangis semalam udah saya muhasabah ya Allah begitu banyak tak ada menangis 10 menit udah tak ada menangis lama-lama menangis saya kenapa orang ini tak bisa menangis ya Allah kenapalah orang ini tak menangis akhirnya menangis juga saya itu masih susah menangis tapi ada masanya saya ceramah di Panam itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis maaf 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 putus dua tangan putus tapi doanya lama pas di depan saya dia sholat hancur hati saya menengok kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang tanganku lengkap berdoa di bahkan tak berdoa kanan kiri pur ke kantin jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat kita tak menganggap ini nikmat makanya kalau ada jamaah mengatakan ustaz gak capek naik pesawat ke Surabaya habis itu ke Jakarta habis itu ke Medan habis itu ke Makassar selalu itu banyak jamaah yang komen gitu ustaz gak capek dalam hati saya kan cuma duduk di pesawat dulu ke Pasir Pangarayan 4 jam ke Bagansi Api 7 jam ketembilahan 7 jam belum lagi jembatannya cuma tak saya sebutkan itu kalau saya biar nampak bergaya sikit kan jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita dulu saya selalu mengingat-ingat itu saya selalu mengenang-enang itu supaya saya bersyukur kepada Allah saya tulis itu ada buku di hari yang selalu saya baca saya tulis 2009 sampai ke Pekan Baru pembagian jadwal cerama asar jam 4 ku survei tempatnya masuk jalan Garuda Sakti ujung belok kiri habis aspal jalan tanah lampu 5 watt nah disitu saja dong supaya datang syukur kita kepada Allah foto pun begitu foto itu saya simpan foto saat-saat susah saat-saat sulit supaya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu yang sehari ini diangkat Allah derajatnya dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita kita menjadi istiqamah dan mati dalam keadaan khusnul khatimah 11.27 korupsi 2 menit Masya Allah saya kembalikan ke moderator MC host kalau ada pertanyaan saya jawab kalau tak ada pertanyaan kita berdoa terlihat terfadhal masyukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terlalu terlalu bersama dan sahabat sekalian saya cintai seorang yang luar biasa ini dapat bertemu langsung dengan Pak Ustaz saya tidak spesifik mengenakan materi itu namun sudah sangat menentu bersama dan kita coba berbomani dalam perjalanan ke depan sedang dalam kontes yang makroniwa di dunia da'wah terpatannya membalik-membalik kita berguguran dalam tanda putih baiknya pola-pola da'wah yang terlalu frontal disini lah letak yang khusus Ustaz tegas keras tapi tidak asal mencintakan orang sekelas itu lama waktu ini kita sedih sekali termasuk juga penemuan antara akur ini Ustaz-Ustaz kita seperti yang disampaikan waktu Tuhan ini jadi target kita kurang serta sedangkan kurang lirik padahal Rasulullah itu kan kisah kita juga bersiasa bersiasa belum apa-apa sudah terbaca gerak kita orang lain apa yang tidak merencanakan untuk melanjutkan Islam tapi tak terdeteksi oleh kita ini penunjukkan saya bangga Bapak menggunai yayasan tadi 35 kader di sana kemudian Bapak bagilah fitnya bagaimana Allah minta ke depan lebih nyaman yang aman bersahabat memadis tapi tegas dan keras tidak kasar tapi kalau kita dipanci oleh orang lalu kita terjebak ada ini kita di zami yang pasang orang kita terjebak kasian kader-kader terbaik padahal itu mahal sekali asin-asin kita saya tidak mengalahkan siapa-siapa tapi cerah menutup sangat bijak dengan jadi konsumsi kami setelah yang disampai oleh Pak Petua tadi ini betul karena disini kita banyak nai jangan terjebak dengan pancingan orang terima 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 jajar kemudian Pak Ustaz Abdu Sohat segera mengasal deng sunah dan seluruh berikutnya saya akan menggambi penggambang meminta di Papua saya di Papua datang di Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan jawaban untuk yang pertama tadi tapi karena penutupnya itu hilang hilang bahan itu jadinya insyaallah doa orang-orang soleh dikabulkan Allah SWT kita ketika sedang berada di alam medsos itu kita keluar dari alam nyata bapak ibu mau tak mau suka tak suka coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam instagram komen di youtube di facebook itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri tapi ketika handphone kita matikan kita kembali ke alam sadar kita jadi banyak kita yang terpicu, terpukau tersihir dengan medsos lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya dan jejak digital amat sangat kejam memang saya selamat itu karena pertolongan Allah karena doa-doa orang-orang soleh doa-doa termasuk bapak ibu pemimpin-pemimpin yang adil tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah diantaranya saya tidak pernah menyebut nama tidak pernah menyebut partai hanya menyebut sifat hanya menyebut tabiat itu maka sulit orang untuk tapi saya tak mau tak kebur bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan tapi salah satu usaha jadi insyaallah kita ada di ikmi itu pak ikmi pekan baru 600 ustaznya MDI seribu jadi MDI dengan ikmi sudah seribu enam ratus belum lagi Ikadi kemudian Muhammadiyah Nahdlatul Ulama belum lagi ustaz yang tidak terikat dengan organisasi maka bisa jadi ustaz di pekan baru tiga ribu ustaz dengan jumlah penduduk kota pekan baru sejuta dua ratus jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum selamat dari UU ITE selamat dari macam-macam tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad s.a.w. ketika tahun ke-6 hijrah Nabi pergi dari kota Madinah menuju Mekah waktu itu Abu Jahal Abu Lahab masih berkuasa Abu Sufiyah lalu kemudian ketika Nabi akan masuk mereka tidak kasih masuk berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaibiyah 22 km dari pusat kota Makkah dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaibiyah perjanjian Hudaibiyah lalu kemudian disitu ada tanda tangan Muhammad Rasulullah apa kata orang kapir musrik kalau engkau Rasulullah tak mungkin kami melawan engkau lalu kata Nabi kepada Ali Hai Ali buang Rasulullah itu ganti dengan Abdullah Muhammad anak Abdullah Muhammad adalah hamba Allah artinya apa ada strategi yang dijalankan oleh Nabi tidak hantam kromo bantai saja apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali jangan memandang musuh dengan mata yang rabun sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun kalau engkau melihat singa menampakkan giginya jangan kau sangka dia sedang tersenyum itu bukan hadis dapat saya di grup whatsapp jadi memang mesti berhati-hati antisipasi mesti ada mengingat nasihat orang dan saya kalau ketemu dengan ulama dengan kiai dengan tuan guru apa masukan-masukan untuk saya ada kawan-kawan ceramah di advokat pengacara apa ya mereka sampaikan semua tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal terjadi juga kadar Allah tapi kalau kita tidak ada usaha maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat jadi pertanyaan bapak sekaligus juga sebagai pengingat pengingat untuk saya supaya kita menjalani ini intinya hidup ini tidak pernah ada selesai asira antara hak dan batil itu sudah sunnatullah ada kabil ada habil ada musa ada fir'on ada ibrahim ada namrus ada nabi muhammad s.a.w. ada abu jahal abu lahab bapak ibu kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu katakan begitu aku sabar menghadapi engkau karena memang sudah begitu dari dulu ada kabil ada habil ada musa ada fir'on ada namrus ada ibrahim ada nabi ada abu lahab ada aku dan ada kaum terima kasih jazak Allah insyaallah wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang saya sampaikan saya satu ada tadi tentang ini tidak boleh terikat dengan berita termasuk dengan bagian termasuk dengan tapi saya ada menghafal ini saya kurang hafal apakah habis atau makhluk wabarakatuh 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 wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh libasukum kiramukum qabla julus pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi pakai celana jeans pakai baju kaos pakai helm naik motor saya parkir ke depan saya masuk ke dalam lalu saya siapa assalamualaikum guys kira-kira menurut fikih salah kah itu tak salah karena aurat minas surati ilal rukbah dari pusat kelutut tertutup tak salah tapi secara etika karena Islam ini isinya tiga yang pertama akidah yang kedua fikih hukum halal haram yang ketiga adalah akhlak inilah yang diambil dari hadis Jibril iman islam dan ihsan saya kena pada pasal tiga pasal ihsan lalu kemudian tentang pakaian ada seorang ulama besar di Alexandria Iskandaria 200 km dari Cairo namanya Sheikh Muhammad Abdul Baiz ahli hadis saya datang ke majelisnya sorbannya bersih ganteng wajah jubahnya dua lapis jubah di dalam putih jubah di luar hitam duduk dengan wibawanya libasukum kiramukum qabla julus pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Sheikh Muhammad Abdul Baiz sakit maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Sheikh dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Sheikh itu koyak dan dijahit berkali-kali lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih karena dia mau menjaga muruah kehormatan yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian sampai lemari tiga isinya pakaian semua sampai Ustadz selamat sendiri kami lihat setiap video bajunya ganti-ganti itu di studio punya orang habis pakai letakkan lagi datanglah orang mengirim WA ke saya kata dia Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah habis ceramah dapat kain saya bilang kain itu tak ada lagi di lemari saya hanya tinggal lima biji kain saja kain untuk tidur kain untuk sembayang kain untuk tamu kain-kain yang lain habis semua dibagikan jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi tapi bapak-bapak ibu-ibu bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh ini Ustadz somat betul-betul mengganggu ini kata Pak ketua jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan jangan ketika dikatakan jangan mubazir lalu kemudian tidak makan kul makanlah washrap minumlah walbas berpakaianlah min gairi sarafin tak berlebihan wala makhi latin bukan untuk sombong coba kita analisa yang tiga ini kul makanlah bagaimana makan tidak sombong sekarang ada orang makan sombong makan dia di rumah makan yang satu porsinya dua juta dan tidak dimakan hanya ditengok dihirup saja sudah hanya untuk style gaya habis makan dipoto langsung update alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini langsung pujian pujian padahal makannya pun ngutang juga kul washrap minuman berapa banyak minuman hanya untuk gaya gaya bahkan sekarang ada satu konten di youtube yang hanya untuk menampilkan minuman minuman ini mabuknya begini harganya ini minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh ada kalau dulu televisi pak bu kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak awas tv jangan lupa tv masih dikontrol kpi komisi penyiaran sekarang ada tv yang tidak bisa dikontrol kpi apa itu channel channel tv dulu kalau mau buat tv mesti seratus sekian miliar sekarang orang bisa punya tv satu orang bisa punya tiga channel tv luar biasa jadi zaman anak kita tak seperti kita wal bas berpakaian lah min gairi sarafin tak berlebihan walama khilatin tak pula untuk sombong jadi penganalisa analisa ustad selama di pta ini adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong enggak sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling tiga lapis maaf singlet di dalam kemeja jas kalau sampai empat lapis itu bukan kaya demam ketika bapak berpakaian bersih rapi maka sesungguhnya bapak bukan sedang menjaga diri bapak tapi bapak sedang menjaga korps menjaga pta menjaga wibawa makanya kalau saya ceramah saya pakai pakaian yang bagus topi yang bagus yang kira-kira orang tapi kalau saya sedang tidak cerama saya pakai sendal jepit saya pakai celana training saya pakai baju biasa makan saya di pinggir-pinggir jalan saya dengar orang tubuh bisik mirip ustad somat saya nyetir karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat saya tidak sedang menjaga wibawa saya karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somat yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu jadi kalau bisa kita pahami itu maka kita berpakaian tetap sama macam ibu pakai jiru merah sehingga semua menengok merah semangat pakai das pakai jas wallahualamu libasukum kiramukum qablaljulus adalah kata-kata hikmah baik disampaikan tapi tak kita nisbatkan ke nabi wallahualamu ini faustad yang saya tanyakan sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari apakah wajib mencium tangan suami setiap hari kerja masya Allah asya Allah pertanyaan dari ibu wirdatul wirdatul jannah wirdah wardah artinya bunga mawar jannah surga bunga mawarnya surga jadi laki-laki di pekan baru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga suami jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh kuwa baca wa'ashiruhunna bil ma'ruf tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan wa'ashiruhunna bitayib wa'ashiruhunna bil khair tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf ma'ruf diambil dari kata urf urf artinya tradisi bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu begitu jadi saya ceramah di Kalimantan turun dari airport dikasih mereka golok panjang saya tak tanya saya pegang aja saya tak tanya masa kita profesor bertanya kan nampak betul bodoh kita kan saya pegang aja lalu di depan itu ada dua orang membawa tebu hitam lalu dia kasih tau ustaz potong tebu ini sekali mesti putus kecil lah kita banyak menebas diri saya potong lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat disambut yang punya ruang makan sederhana disambut dengan tarian sebelum itu mereka datang membawa sirih bawanya tepak saya duluan saya ambil satu sirih saya masuk pedasnya minta ampun pas giliran ke samping gubernur bupati dia ambilnya ujung aja sikit awak tak tau kok tau tentu sikit aja tapi udah tetel lah udah tekunya kan itu namanya senyum pedas lalu kemudian sampai ke Papua turun pesawat di Sorong sampai di Sorong disambutlah saya dikasih piring besar gambar burung kasuari ada saya simpan sekarang disuruh saya menginjak piring itu dari potong tebu di Kalimantan tarian di Sumatera dengan makan daun sirih menginjak piring besar substansinya sama apa itu begitulah menurut lokal wisdom kebijaksanaan lokal untuk memilihkan tabu cuman caranya nah hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan jadi ketika ibu dulu mencium tangannya maka sekarang juga cium karena ketika ibu berubah maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu ketika tak dicium dalam hatinya teman-teman aku udah lisut kan cium tangan tak mesti udah mandi walaupun abang itu belum mandi cium aja lah tangan dia bang aku belum berangkat dulu ini tentang masalah cium tangan hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya ada pun mencium tangan karena kemuliaannya karena ilmunya suami dicium karena dia pemimpin dia pemimpin ulama begitu juga lalu kemudian tentang masalah sarapan saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon kalau kita berangkat kerja jam setengah masuk wajib jam 7 setengah 8 jam 8 oh tak ada alasan untuk tak masak sarapan azan subuh di pekan baru jam 5 lewat sekian habis itu dia bisa masak bisa sarapan lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat kenapa lambat memuliakan suami ceramah Abdul Somat saya juga yang kena dia tak mau dijadikan landasan banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekiliruan dia dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya dia foto dia foto dia foto dia simpan 10 foto ketika suaminya istrinya bertanya abang dimana sama Ustaz Somat kita belajar agama adalah mencari kebenaran bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekiliruan kita sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir salah kita dua pertama kita salah yang kedua kita membenarkan kesalahan kita selamat menikmati